Kita melihat bahwa memang restrukturisasi yang diberikan itu sudah 337 triliun. Dan kalau kita lihat memang yang sebagian besar ini diberikan pada UMKM. Jadi 88 persen dari debitur yang direstrukturisasi adalah UMKM. Kalau dari sisi outstandingnya itu UMKM 50 persen. Nah di Bank Mega juga seperti itu. Kita sudah melakukan restrukturisasi sebesar 5,4 triliun. Itu jumlah debiturnya 118 ribu. Kalau dari jumlah debitur komposisi UMKM adalah 65 persen. Kalau dari outstanding 53 persen. Jadi betul yang pertama yang dibantu pada saat ini adalah UMKM. Karena UMKM modalnya lebih kecil. Jadi terkena dampak duluan dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Namun demikian angka 337 triliun ini baru merupakan 6 persen dari total kredit yang ada di bank. Jadi saya melihat bahwa ini baru tahap awal dari restrukturisasi. Dan akan berlanjut restrukturisasi ini. Jadi kalau kita lihat kan restrukturisasi ini baru jalan mulai di awal April. Jadi baru satu bulanan, satu-satu setengah bulan. Kalau kita melihat bahwa pandemi ini akan berlangsung. Masih beberapa bulan lagi. Saya rasa restrukturisasi ini masih akan berlanjut. Nanti diprediksi mungkin restrukturisasi ini akan mencapai 20-30 persen dari jumlah kredit yang ada di bank. Jadi ini baru tahap awal saja. Jadi bank harus tetap berhati-hati dan menyiapkan diri untuk melakukan restrukturisasi ini. Baik, kalau kita melihat juga terkait dengan saluran kredit untuk UMKM di Bank Mega sendiri. Ini di Q1 terlihat datanya sekitar 53 triliun rupiah. Di mana porsi untuk sektor UMKM dan korporasi sendiri tadi Anda sebutkan ada sekitar beberapa puluh persen. Bahkan sepertinya lebih dari 50 persen di sana. Kira-kira strategi apa yang akan dijalankan ke depannya Pak? Ya kalau kita lihat UMKM yang ada di Bank Mega itu hampir 11 triliun. Jadi kira-kira 20,3 persen dari total kredit yang ada di Bank Mega. UMKM ini memang merupakan sektor yang penting bagi perekonomian negara kita. Kalau saya bilang ini UMKM adalah tulang punggung dari perekonomian negara kita. Kenapa? Pertama, jumlahnya banyak. Jadi 99 persen dari total unit usaha yang ada di Indonesia itu UMKM. Jadi yang bukan UMKM itu cuma 1 persen. Total unit usaha UMKM itu lebih dari 60 juta unit usaha. Kedua, dia juga menyerap banyak tenaga kerja. 96 persen dari tenaga kerja yang ada di Indonesia itu adalah dari UMKM. Atau menyerap lebih dari 116 juta orang tenaga kerja. Dan UMKM ini menyumbang 61 persen dari PDB nasional. Jadi UMKM ini mempunyai peran yang penting sekali terhadap perekonomian negara kita. Oleh karena itu, ya tentu perbankan akan mensupport untuk membiayai, membantu pengembangan UMKM ini. Terima kasih. Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak. Terima kasih.